Intro Kemajuan sebuah bangsa bukan ditentukan oleh usia suatu peradaban atau jumlah sumber daya manusia namun, sangat ditentukan oleh karakter yang membentuk etos kerja. Kredo tersebut telah menjadi fokus perhatian DPP-LDII. Maka pada MUNAS ke-7 di Surabaya pada 2011 pada saat itu LDII mencanangkan program pembangunan SDM Profesional Religius yakni membentuk insan yang berkarakter Alif Fakih, Berakhlakul Karimah, dan Mandiri. Program ini dilakukan secara berkelanjutan dengan menggelar berbagai seminar, workshop dan kelompok diskusi terpumpun atau FGD. Jadi ada produk kebijakan atau hasil MUNAS yang menegaskan bahwa pengembangan SDM di lingkungan lembaga dakwah Islam Indonesia itu diarahkan pada Profesional Religius. Jadi sejak itu, lalu kemudian upaya-upaya terus dilakukan. Tetapi upaya sejak tahun 2011 itu dilakukan secara manual, dalam arti kata, ya, konvensional. kita workshop, ya, diundang para praktisi pendidikan itu atau tenaga expert dari LDI dikirim ke sekolah-sekolah. Nah, ternyata dengan jumlah satuan pendidikan yang terus bertambah, itu kita tidak bisa meng-cover semua. Kita butuh puluhan tahun untuk meng-cover semua itu. Sehingga sejak hasil RAKERNAS tahun 2018 kemarin, maka di sini kita melihat ada peluang untuk memanfaatkan teknologi informasi di dalam pembangunan karakter itu. Nah, inilah kemudian lembaga dakwah Islam Indonesia berinovasi melahirkan pondokkarakter.com itu. Pada 2018, DPP LDII melalui Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan membentuk Satuan Tugas Education Clearing House atau ECH. Mereka berinisiatif membentuk platform aplikasi pondok karakter. Sehingga di sana ada ribuan generasi penerus bangsa yang perlu kita perhatikan perkembangan karakternya. Karena cepat atau lambat generasi-generasi penerus ini nanti akan mengambil alih tonggak atau estafet kepemimpinan di berbagai sektor yang akan ditakuninya nanti. Sehingga lembaga dakwah Islam Indonesia berkontribusi dan berinvestasi pada generasi penerus tadi dengan harapan kelak. Kelak kalau mereka kemudian memegang peranan penting di dalam sektor apa saja entah itu di pemerintah, swasta, dan masyarakat itu kemudian kita sudah bisa jamin bahwa pekerjaannya tugas-tugasnya dapat diselesaikan secara profesional dalam arti kata kinerjanya tinggi dan juga secara bermoral, berintegritas karena di dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai karakter religisitas itu. Pondok karakter menyediakan berbagai materi dan bentuk video, paper, dan berbagai modul. Materi yang disediakan disusun secara berkesinambungan untuk membentuk karakter generasi penerus sejak di dalam kandungan hingga dewasa. Materi tersebut dapat diakses oleh mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pondok karakter merupakan program LDII untuk berkontribusi terhadap pembangunan yang sejalan dengan program pemerintah membangun jasmani dan rohani. Platform ini disediakan secara gratis agar masyarakat luas dapat mengaksesnya. Para praktisi pendidikan juga dapat berkontribusi dalam mengisi konten yang relevan pada pondok karakter. Harapannya pada masa mendatang Indonesia dengan bonus demografi memiliki modal besar menjadi bangsa yang maju. Baldatun Toybatun Warobun Gofur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!